Hai ha ha Yo guys, balik lagi dengan Kat disini Jadi Kat balik buat nader Enggak sih, kali ini agak baru Nyobain semua produk baru Yang Kat belum buka Udah dapet, bahkan ada beberapa yang cukup lama Kat dapet, tapi Kat belum nyobain sama sekali Jadi Kat bakalan nyobain Semuanya disini Sama kalian, dan beberapa juga Agak sedikit, masih hot Ya, mau kebuka aja masih hot sih ya Nah, Kat bakalan nyobain Overall Mau gembok aja, ada yang baru semua Dan stay tune aja Modalnya udah kayak kambing kiprit Ditambah bonyoknya jerawat Dimaklumin aja lah ya Ini Kat baru aja nyobain obat jerawat Yang videonya harusnya udah up Atau belum, Kat juga belum tau Bakalan up yang video ini dulu atau video yang itu dulu Ditunggu aja Kalau misalnya kalian penasaran bajunya Kat Seperti biasa, kali ini adalah New collection-nya dari Afgal Mereka udah keluar dengan Dan another fall collection Yang bentar lagi Kat bakalan haul Karena Kat udah belanjung Ditunggu saja Tinggal menunggu beberapa baju Yang masih ada di bulan bu Jadi ya, kita langsung ngajak ke videonya Karena ini pasti bakalan panjang banget So, pertama Kat bakalan bersihin mukanya Kat dulu, itu Kat pake micellar wortel So, partai dasar Pake Garnier Karena Kat masih sementara pake Garnier dulu Karena udah stock banyak Ya, Kat jadi pake Garnier Karena ini cukup Aduh, perih Hmm, jerawatnya Kat baru Masih mateng-matengnya ya Udah kayak anak sendiri gitu ya Sebenernya sih, Kat kayak agak pusing gitu Ini kayak ada migren gitu Di kemarinnya Kat Ini mistnya Kat yang favoritin akhir-akhir ini Ini punya yang lamer Ini ternyata enak banget Karena Kat gak perlu pake moisturizer cream Buat bikin tutorial kayak gini Apalagi ntar lagi pasti Kat hapus Dan bikin ada tutorial lagi Kalau gak males Terus next, Kat bakalan cobain Ini primer baru Gak baru-baru juga sih Harusnya ini kayak nyari setahun lalu Kayak dapet, tapi Kat sama sekali belum bukain Maafkan aku Ya, ini dari Hemis Yang Artless Glow Base Ada SPF 50-nya Jadi keliatannya sih Kalian gak perlu pake foundation yang ber-SPF lagi Bahkan masih segelah Oh, warnanya putih sih Baunya enak Baunya sukaan Kat ini Ini baunya seger banget Kita langsung aja coba Soalnya Hemis ini terkenal banget Untuk Bukan primer-nya Cushion-nya juga bukan Bentar Oh, itu Yang buat ngebersihin Wajah Dia bener-bener mirip sama Vanilla Enco Tapi dia punya ingredients itu Ada paraben-nya Jadi Kat belum cobain juga sih Ini kan bakalan fokusin di tengah aja Soalnya dia kan Art glow gitu Kalau misalnya glow Seluruh aja Juga gak terlalu lucu ya Primernya dia bukan yang Bahan silikon Jadi Kat gak tau Ini kayak Lebih kayak moisturizer cream Bahkan baunya juga mirip banget sama moisturizer cream Iya Glow banget sih Tapi gak yang extreme glow Primernya Kat bener-bener Terpampang nyata Sama sekali gak nutup pori-pori sama sekali Jadi AKA kalau buat jerawat Ya jelas gak nutupin juga Sama sekali Ini jerawatnya Kat masih parah banget Yah Langsung aja ya ke foundationnya Whatever lah ya Kat juga nyobanya foundation baru Yang udah bulukan sampe beleduken Akhirnya Kat buka Ini punyanya Tony Moly Yang ABC D Oh bukan BCD BCDation Modennya kayak gini Harusnya ini ada cushionnya Bahkan sekarang Ini Kat ambil yang nomor 2 Yang tulisannya itu Tidak ada tulisan inggrisnya 40 gram Sedikit lebih banyak Daripada foundation Pada umumnya Kat suka ini Waktu itu Kat ambil serisnya dia Karena botolnya bagus banget Dan Tony Moly itu Sebelumnya Kat sempat suka Beberapa produknya dia Apalagi yang timnya dia Kat suka Jadi Kat penasaran banget Tentunya nyobain ini Keliatannya sih warnanya Cukup cocok Kat sama sekali Gak pernah denger Reviewnya tentang ini Jadi I don't know Bagus atau enggak Kegelapan atau enggak Modennya pump kayak gini Sempet pernah nyobain Kayak nge-swatch Tapi Kat juga Gak terlalu Gak inget rasanya Itu kayak udah tahun lalu Kat nge-swatchnya Jadi kayak Gak sih Gak tau lalu Ini awal tahun Jadi Kat gak tau Keliatannya sih warnanya Cukup cocok Oke bakalan Dappin Di wajahnya Kat Ya warnanya cukup cocok Si untungnya Jadi Sokai Kita liat aja Surprisingly quite good ya Ini Kat cobain One layer aja Di wajahnya Kat Kat sebelah sini Dan itu cukup bagus Kat bakalan selesain semuanya Mungkin juga Kat tambahin Pake brush Mungkin keliatannya cocok sih Dan botolnya ini plastik Bukannya kaca Jadi cukup ringan Kalo misalnya Kalian mau bawa traveling Ini Kat bukan endorsement Bahkan Kat beli sendiri Bahkan Kat beli sendiri Ini Kat titip sama temennya Kat Miu Selby Kalo misalnya kalian mau tau So jangan bilang Kat Dapet endorse Terakhir videonya kan Banyak yang bilang kayak Endorse Endorse Ya Kat jarang banget ya Dapet endorse Ya amin kalo misalnya Kat dapet Terus Keliatannya kan lebih suka Pake Spons Daripada pake brush Karena hasilnya Lebih cukup Natural Dan cukup nutupin juga Kalo yang brush Itu kayak lebih tebel Jadinya hasilnya Jadi Kat lebih suka Pake sponge Akhirnya tadi Kat tumpukin lagi Terus Primernya bener-bener Bekerja ya Ini bener-bener keliatan Illuminating banget Kat gak tau sih Foundation ini Sebenernya fungsinya Lebih ke Total cover Atau illuminating Tapi Kalo Kat liat disini sih Ini sama sekali Gak Matte Yang extremely matte Kat suka Sama hasilnya Nah sekarang Kat bakalan cobain Concealer Concealernya Kat Yang selalu Kat favorit Yang kalian tau Punyanya The same Yang tip concealer Comfort perfection Yang kayak gini modelnya Dan dia itu Sebenernya ada juga Model kayak gini Dan ini pun Katanya itu juga Cukup best seller Kalo misalnya di Korea Jadi Kat memutusin Nyobain Meskipun biasanya Kalo kayak model gini Itu tig banget ya Satu-satunya Yang kayak model Port concealer gini Yang Kat suka Meskipun nyobain Cuma di tester aja Tapi Kat udah langsung tau Kalo ditahan gitu kan Hasilnya bagus Atau enggak Kayak gitu Itu punyanya Nars Jadi Kat penasaran banget Yang ini bisa jadi Dupenya Nars Atau enggak Karena Kalo yang the same itu Bisa secara Gak langsung Bisa kayak jadi Apa namanya Dupenya Bahkan dari Tarte concealer Yang shape tip itu Dan Kat udah nyobain Yang punyanya Tarte Itu Kat gak suka banget Karena dia Bahkan lebih drying Dari panjang Punyanya the same So Kat bakalan liat Yang model coat ini Kat ambil yang nomor 2 sih Ini warnanya Bakalan nutupin Flag-flagnya Kat Sama jerawatnya Kat Yang Wow Say hello Jukali Sebenernya kayak Gak ada warnanya Tapi kayak keliatan Timbul itu Jadi Noying Kan bakalan Pakai dikit-dikit Sama di flagnya Kat Oh warnanya cukup Masuk kok It's okay Jadi kalian kalo pake model pot kayak gini Jangan lupa di tap di tangannya kalian Jadi brushnya kalian tuh Bener-bener Cover Semua produk-produknya Kat bakalan cobain body under eye Dia dryin ya Cukup Kat sukain Ini cukup lama sih sebenernya 2-way powder foundation Yang natural beige Ya cukup lama Tapi ini seinget Kat Itu dulu favoritnya Kat Jadi Kat putusin buat nyobain lagi Kat pake sponsnya Terus Kat aplikasiin Buat nge-set Under eye-nya Kat Hmm Agak sedikit gelap ya Nanti Kat bakalan set lagi Pake yang lainnya Kat setting buat yang Luar-luar sama jerawatnya Kat Nah ini kan Kayak powder foundation gitu kan Jadi Karena cukup gelap Kat pakein buat di luar Sekaligus buat nge-bronze Hmm Tapi kalo yang bagian tengah Kat jelas gak bisa pake ini So Kat bakalan next Kat pakein ini buat Setting under eye-nya Kat Ini buat yang Warna yang ini yang emphasize Buat under eye-nya Kat aja Supaya nge-brightening Supaya itu tadi Bener-bener bikin gelap banget sih Oh my god Kayak jadinya Kayak ada kantong matanya gitu Kat kan dapet beberapa produk Dari BLP Jadi Kat nyoba Tingin nyobain sih Ini ada yang Dual Eye Definer Nah ini Ada yang Brow Product Kat dapet yang Brow Definer Itu yang warna Dark Brown Sama yang warna Brown Karena rambunnya Kat lagi gelap Belum sampe diterangin Kat bakalan coba ini dulu Yang warna dark brown Warnanya lucu banget Minti-minti gitu kotaknya Ini bener-bener dekit Kalo si Kat kayak The Best Wah Packagingnya ya Sama persis Sama Brow productnya Dari Color Pop Misalnya kalian mau tau Kat penasaran banget sih Hasilnya kayak gimana Spoolinya soalnya enak banget Kayak gak terlalu soft Gak terlalu keras juga Saya kan cukup takut Kat udah lama banget Pakai model powder Jadi Kat gak tau deh Hasilnya kayak gimana Terus tau Kat Mereka juga punya Satu brow product lagi Ini yang ini Brow powdernya Yang udah setengah buka Ini yang warnanya Brown Kat gak tau dia juga Ada dark brown juga Atau enggak Tapi Kat bakalan cobain Kalo gak salah sih Ada gue ini ya Gue dikocok Terus Kat bakalan Gambar luarnya Pake ini Sama ngefilm Pake itu Let's see Kat spooli dulu Alisnya Ini Creamy banget Jadi enak banget Buat digambar Kat suka banget sih Sama pensilnya ini Gak se creamy Color Pop Jadi kayak Between gitu ya Antara Color Pop Sama NYX Yang slim Brow powder Jadi ini pas Kat bakalan coba Buat isi ini Ini yang kayak Serem banget Saya kan gak pernah Sama sekali Pake modanya kayak gini Bentuknya Lucu banget Warna putih Terus ada tulisan Samarnya Yang warna mint gitu Warnanya 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 Modanya kayak gini Ada kuasnya Gitu ya Hmm Oke Ya lucu juga loh Cuman agak sedikit Ada falloutnya ya Jadi ini powder Yang kayak dimasukin Dalam gitu ya Hmm Nice Sekarang kan bakalan Coba misi Oh It's Warn Ini Cukup cocok juga Warnanya Karena warna dark brownnya Juga gak terlalu benar Keren banget sih Kat suka ini deh Ini gak perlu muas-muas lagi Kat buat powder produknya Kalau selama ini kan Kat pake yang powder Itu kan harus Garis-garis gitu kan Nah ini yang agak tricky nih Bagian lu Bagian dalamnya Kayak gimana Terus pullingnya ini Agak sedikit fleksibel Jadi waktu buat kalian gambar Itu dia bisa kayak Bener-bener Masuk ke area Alis-alisnya yang dalam gitu Bahkan untuk Brow pensilnya kayak Good banget It's the best sih Sebelah sini tuyul Sebelah sini tebel banget Ya gak Nah Kat bakalan bikin Ngerapiin dulu Alisnya Kat Pake Seapot Sama nanti Kat bakalan balik Buat ngerjain alis setelahnya Dan kita langsung ke eye makeup Ha Ha Terus next Kat bakalan nyobain Eyeshadownya Yang dari Colourpop Ini kelihatannya bagus banget Karena udah Pingin banget Kat cobain Yang satunya Kat punya warna Yes please Ini Yes please Cute AF Gak tau sih Warna Namanya yang mana Warnanya kayak gini Warnanya kayak Fall banget Ini ya Screaming fall Ini Oh yes please Kok namanya Iya Kenapa ada Cute AF-nya Kayak juga gak ngerti Terus yang ini I think I love you Kayak dua-duanya beri di House of Makeup Yang asik dari mereka tuh Mereka bener-bener Kayak bikin Packagingnya Itu Travel friendly banget For eye shadow Yang Keliatannya tau banget Kalau kita gak bakalan Ngabisin eye shadow Kalau misalnya Udah pennya besar-besar Gitu ya Dan ini kayak pas banget Cuman yang kurang adalah Gak ada kacanya Taraaa Ini Yang ini Sebelah sininya Gak ada namanya Jadi yang ini tetap I think I love you Terus belakangnya Itu juga ada Nama-namanya Jadi kayak enak banget Buat bikin tutorial Itu enak Wall Terus Kalau yang ini Ini warnanya lebih wearable Ada warna blacknya That's a good thing Good Kayak pernah salah sih Bakalan pake yang mana Keliatannya sih Kat bakalan mixin Dari dua ini Soalnya kan nyesuain juga Sama bajunya Keliatannya sih Lebih pake yang ini Soalnya ini lebih kayak Scream my name Kat pingin nyobain Yang warna-warna Ini Dan kan gak bakalan pake Eye lip tape hari ini Soalnya Kat pingin ngeliat persis Warnanya Kayak gimana Yang di atas Warnanya coklat ini Fancy face No mirror Jadi Kat bakalan ambil mirror Menyakit sendiri Oh my god Ini ya Powdery parah Kalau kalian ngeliat Video-video Anastasia Keliatannya Ini juga Sejenis deh Bisa ya Oh wow Ya Ini powdery banget sih Hmm Tap di excess Supaya kita bisa tahu Sama kayak Ngilangin aja Sama sekali Gak pake eye shadow primer Biasanya sih Kalau falloutnya parah Kayak gitu Itu pigmented banget Ini Keliatannya sih Yes Oh yes Color I see you Ini kayak bener-bener Tap di excess Tadi ya Warnanya Kayak coklat-coklat Itu kan bakalan Aplikasiin ini Buat transition color Dan sedikit gerak Sampai kayak agak Sedikit atas Gitu Nanti bakalan Diblend lagi Terus Kat ambil Beras yang bersih Kat itu sakit perut Jadi tak Rasanya mau ngapain Itu males banget Ini beras yang bersih Yang gak ada apa-apanya Terus Bersihin Buat Hmm Heartline Ini warnanya Keliatannya cukup Oke ya Untuk stack pertama Gitu loh Ini masih tetap Warna yang sama Suka Udah beda banget Ambil yang warna Lebih deep lagi Yang warna Coklat di bawah ini Itu yang warna Screw it Yes Screw it lah Oke Ini pun tetap Powdery Tapi yang tadi itu Paling powdery banget sih Ini memang powdery Jadinya kan takut Mau pake yang warna hitamnya Fokusnya Bagian Outer V Terus Kita gerak Sedikit Sampai ke Area Tengah Sebelah sini Terus Kaya stop Disini gitu Jangan sampai Sampai di inner Korang Jadi Cuma sampai Sini aja Terus Fokusin Disitu Soalnya Kayak Dipingin Isi Yang bagian Ini Kayak Eyelidnya Itu pake Yang warna Yang Bruns Bruns Gitu ya Oke Terus Kita pake Tangan aja Soalnya Ini kayak Creamy banget Keliatannya Warnanya Untuk Yang warna Sebelah Sini Yang warna Better Bitter Kita pake Oh my god Yes That's so freaking Pigmented Ini kayak Cream eyeshadow Kalau misalnya Kalian mau tau ya Yes Exactly Like that Kayaknya Bener-bener Pigmented Jane Can you hear me Beli paletnya Colorpop The black Powdery banget sih Tapi Worth enough Buat Pecinta eyeshadow Pasti cinta ini Jadi Jane Are you there Beli punya yang Colorpop Get Swatchin Sekali Terus Kat tunjukin Tangan Kat ya Oh my god Itu kayak Parah banget sih Ini What to buy Terus Kat ingin mainin lagi Kat pake warna yang Gold Yang paling terang disini Ini yang warna Girl's bag Itu Kat taruh Di bagian Bener-bener Center nya Di tengah-tengah Kayak dikit aja Kayak cuman kasih dimensi Gitu aja Dikit Terus Buat yang Antara Inner corner nya Kat antara Pake yang Shiva Champagne Atau yang Yellow ini Keliatannya sih Bakalan pake yang Yellow Tapi Kat bakalan Highlight globo nya Kat pake yang Warna ini Ini kayak The perfect Match Color My treat Warnanya Beras kayak gini Terus kayak Dipin ke sana Ya Yang warna ini Gak terlalu Sampai Powdery banget Oh my god Warna highlight globo Pake pensil brush nya Agak besar Ini punyanya Zoe Fayan 230 Luxe Pencil Itu Kat pake Dari warna yang Paling awal tadi Buat Transition color nya Terus Kat pakein Buat di bawah Agak ngedeepin Soalnya Kat pingin Kayak look nya ini Agak sedikit bold Gitu ya Yang kayak Bener-bener Semi-semi Kayak gelap Gitu Yang model kayak gini Ini yang detail Shaper Gitu Terus pake yang Warna yang agak gelap Buat tadi di outer Di fokus lagi Di bagian Yang warna black Black nya Ini kayak Bener-bener Takut banget sih Rule blacker Rule breaker Oke Ini keliatannya Kayak hitam banget Hmm Quite nice Terus kayak fokusin Di Alter V Kayak Sedekat mungkin Sama Di bagian luarnya Tarik sedikit Kayak sekilas Kayak biar Ternyata Terus tarik Dibrand sedikit Nah Yang warna ikonnya Kan udah keluar Kalian tarik sedikit Ke bagian bawah Dari sisanya aja Jadi gak usah ambil lagi Terus inner cornernya Sebiasa Kat Dengin pake yang yellow Dan Kat Pakalan pake Tangan aja Liat aja Pigmented parah Terus Kat Aplikasiin Di bagian Tangan I think I love you Sesuai sama namanya Kita dapet Illuminating Shimmer Bricknya Dari Lakme Jadi ini kayak The first Lakme Product Yang Kat punya Ya jadi Kat gak tau sih Hasilnya bagus banget Atau gak Modelnya kayak gini Ya Kat buka aja dulu Ada plastiknya Ini yang warnanya Ada gak Levercare Kalau di swatch sih Jadinya kayak Sini blush gitu kan Jadi keliatannya Kat bakalan pake Untuk blush on Tapi Kat Mixin scrulean Yang bagian bawah ini Kecuali yang Fanta yang atas Soalnya Kat gak terlalu Suka warna pinknya Dan ini kayak Bener-bener yang Warm banget Jadi skip for that Terus gak ada Bronze-nya Jadi Kat pake bronze Kesukaannya Kat sih Untuk sentara Karena di depannya Kat ada ini Jadi Kat pake yang Punyanya Becca Jaglyn Hills Yang bagian tengah ini Yang warna Amarito Untuk bulu matanya Kat pake Kesukaan Kat Ini Kayak the best Ini punyanya Rough Lashes Kalian bisa cek aja Di Instagramnya Nanti Kat bakalan Link di bawah Ini yang Kat pake Seri yang Sophia Tapnya pun Bagus banget Tinggal digeser Mudahnya natural banget Jadi kalian bisa buat Seri-ari Kalian bisa pake Lem yang dari mereka Tapi Kat bakalan Pake lem dari Punyanya Misus Biasa lem Bulu matanya Kat yang Usual Yang Revlon Ultra Volume Kat bakalan coba Buat Under eye-nya Kat Soalnya kayak yang satunya Yang all in one Gak ketemu Ya sebiasa Kat klamsi banget Oh why Untuk lower lash line Katanya ini besar banget sih Tidak terlalu Highlight gimana Tapi masih tetep ada Highlightnya Nanti Kat juga tambahin Sama highlight lagi Jadi no problem Goban Cosmetic Ini yang Stardust Illuminating Highlighter Bronze Nebula Jadi warnanya yang Brash Nebula Ya Itu keliatan Kacanya Kat Warnanya kayak gini Kayak semi-semi pink gitu Dan Kat bakalan Pakai Brushnya Kat Hello Cuman lagi pingin main Sama yang Halat-halat So ya Next Kat bakalan pake yang terakhir Lipsticknya dari Tony Moly juga Seperti biasa Tony Moly selalu gitu Nggak ada nama Inggrisnya sama sekali Jadi nama Korea Semua So ya Let's skip aja ya Ini Tony Moly Kiss Lover Style Serisnya Yang modalnya kayak gini Kayak satu seris Sama yang BZD BZDation Foundation-nya itu Terus Warnanya tapi Bagus banget Karena ini Brick Red Kat bakalan Aplikasiin ini dulu Terus Kat bakalan Tambahin sedikit Kayak Dilihat dulu deh Kat bakalan pake ini Oke Segitu aja Tutorialnya Kat Dan reviewnya Kat Jadi Hampir semuanya Kat suka sih Dan Kat bener-bener Suka buat looknya Yang kali ini Karena Ini kayak cukup simple Bisa buat Bikin untuk fall Dan tercuk banget Sama warnanya Kat Untuk turn out Semuanya itu Bagus banget Sesuai sama yang Kat prediksiin Sama Kat bayangin Untuk make upnya Jadi Kat cukup suka Karena ini bronze banget Cantik banget Terus highlighternya Pop up banget Dan Kat paling suka Sama inner cornernya Kat So Kalo misalnya Dari awal Kat suka Primernya Kat Gak tau Kat suka atau engga Soalnya dia bener-bener Kayak moisturizer cream Yang I don't know Bakalan bisa dibilang Suka atau engga Suka banget Sama look ini Dan ini dewasa banget Sih kalo misalnya Kalian perhatiin Kadang Agak beda Sama looknya Kat biasanya Tapi Kat turn out Suka banget sih Hahaha Ini juga Kat biarin Straight banget kebawah Antinya cuma satu aja Soalnya kayak Statement earring Eyeshadernya ini Oke banget Kat suka banget Semuanya Kat suka Creamy-nya Meskipun cukup fallout Tapi biasanya Kalo misalnya Udah pigmented banget Memang lebih Fallout Jadi itu kayak 10 out of 10 Kat bener-bener Suka banget Sama Colorful kan Dan harganya Bener-bener affordable banget Itu murah banget Terus Concealernya Concealernya Masih pro Atcon Kat bener-bener Harus ngeliat lagi Kayak gimana Untuk beberapa Tempat Ini memang bagus banget Untuk concealer-nya Tapi kalo misalnya Untuk under eye Kat gak berapa suka Soalnya dia cukup Drying ya Meskipun Kat tadi Pakainya tuh sedikit banget Tapi ini keliatannya Kalo misalnya Kat pake banyak Itu cukup drying Alisnya The best Etail bener-bener Kayak Win the game banget Di dunia makeup Karena semua produknya Dia cukup bagus banget Apalagi brow produknya Yang powder Itu kayak Inovasi yang baru banget Dan terakhir Itu Lipnya Kalo lipnya Kat Jujur aja Suka warnanya Tapi gak terlalu suka Sama Hasilnya Karena Ya Soso sih Ini bahkan lebih matte sih Tetep transfer sedikit Jadi ya Kayak layaknya lipstick biasa Cuman pilihan warnanya Oke Untuk Tony Moly Segitu aja dari Kat Mau ke wajah ini membantu Dan kalo misalnya Kalian suka tipe video Yang kayak gini Comment aja di bawah And I will see you In the next video Bye-bye Love you Bye La 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 Done we now Our gay apparel La 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 Troll the I'm And I will see you I'm